Sebenarnya, maksud dan tujuan saya itu hanya untuk memperingati Giyainul Ihya dan Ushasan untuk kemudian demi berhati-hati di dalam menggunakan video hari Taufik sebagai cuplikan sebagai sebuah referensi karena takutnya itu bernasib seperti channel saya yang kemudian mendapat teguran kalau tegurannya seperti yang dialami oleh saya mungkin tidak apa-apa bagaimana kemudian kalau tegurannya lebih parah lagi yakni kemudian channelnya kemudian ditutup nah hal-hal yang semacam itu yang sebenarnya ingin saya sampaikan kepada Giyainul Ihya dan Ushasan yang mungkin itu disalahpahami oleh salah satu subscribernya Giyainul Ihya bagi teman-teman saya ini termasuk orang yang secara batin itu merasa berada dalam satu frekuensi dengan Giyainul Ihya dalam hal mengkritik ceramah-ceramah para habaib yang berlebihan di dalam mengkabanyakan kemuliaan atau karamah para habaib sampai ada ceramah yang mengatakan bahwa ada habib yang melakukan mi'raj atau bertemu dengan Allah sebanyak 70 kali sehari dan beberapa ceramah lain yang berkaitan dengan kemuliaan habib yang pada intinya yang pada akhirnya itu akan menarik rasa fanatik putra umat terhadap para habaib dan terakhir untuk Giyainul Ihya semoga di kesempatan lain Giyainul Ihya juga membahas mengenai masalah radikalisme yang berkembang bahkan di tubuh NU sendiri karena saya seringkali mengkritik ceramahnya Ustaz Idrus Romli yang mengatakan bahwa tidak ada kafir timi yang hidup di zaman sekarang ini dan mengatakan bahwa semua kafir yang hidup di zaman sekarang ini statusnya adalah harbi semua itu bagi saya jauh lebih berbahaya dibandingkan ceramah para habib yang itu berlebihan di dalam menyanjung para leluhurnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalam wa'ala Rasulullah Muhammad ibn Abdillah wa'ala alihi wa sahbihi wa ma'wala amma ba'd yang kami muliakan yang kami hormati yang kami banggakan yang kami cintai sekena pemirsa dan pendengar sekalian dimanapun dan kapanpun dari manapun suku bangsa dan agamanya yang sangat-sangat kami harapkan semua untuk bersatu padu berbangsa bernegara dan beragama di Indonesia ini pada kesempatan bagi hari yang cerah ini seiring dengan cerahnya hati kita bersama akan membahas tentang ma'idhu hasanah yang disampaikan oleh Kang Mas Muhammad Taufik dari channel Taufik underskot keislaman underskot keindonesiaan saya mengaturkan Jazakallah khairan Matusun terima kasih yang tak terhingga kepada pandangan telah mengingatkan kami untuk berhati-hati dan sekaligus untuk membahas kembali tentang definisi dari kafir kata-kata kafir sebelum kita masuk dalam bahasan apa bagaimana kafir itu nah ini kita akan menanggapi saran beliau kami tidak pernah menutup diri untuk menerima saran dari siapapun dan kapanpun kalau toh itu sebuah kebenaran maka itu akan kami terima dan kami ambil manfaatnya ilmunya karena sesuai dengan mutu kami adalah pemahaman agama yang terupdate dengan update terkini begitu juga di ini dengan saling menasihati tidak ada yang lebih tinggi semuanya sama rata sama kelas saling saling memberi informasi beliau menyampaikan yang dapat kami pahami di dalam channel beliau dan Muhammad Taufik bahwa beliau pernah dipersekusi atau dihalangi berkembangnya channel beliau karena gara-gara menyomet sebagian dari video dari Habib Taufik bin Abdul Qadir as-segaf saya jika ada yang men-share video-video kami kami tidak akan pernah mengejut siapapun karena kami tidak mencari uang semakin banyak yang men-share maka semakin baik karena itu namanya sama seperti balilu ani walau ayatan jika dikiaskan dengan khatis Rasulullah sampaikanlah dariku walaupun cuma satu ayat saya hanya mengerti satu ayat ya saya sampaikan satu ayat saya mengerti dua ayat ya saya sampaikan dua ayat dan seterusnya sesuai dengan kemampuan kami jadi seandainya ada yang mengensar atau membagikan mungkin tidak apa-apa kami tidak menuntut apapun siapapun ya asalkan istilahnya semuanya dengan niat yang baik membangun agama dan dalam hidup berbangsa serta bernegara ini supaya tetap harmonis tetap harmoni yang rukun damai semantiasa Kang Mas Muhammad Taufik yang memiliki channel Taufik underscote keislaman underscote ke Indonesia ini mungkin orang-orang salah paham ya salah pahamnya itu ini kok namanya Taufik ya kono Habib Taufik dan ada Muhammad Taufik lah ini kan mungkin orang-orang itu ini gimana ini apakah Taufik keislaman ke Indonesia ini channelnya Taufik 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 Ardokab Asgab Ketua Rabbi Tua Alawiah atau bagaimana kemungkinan seperti itu atau ya nama Taufik itu kan artinya kan ya baik Muhammad sebagai umatnya Nabi Muhammad ya Taufik adalah arah kebaikan petunjuk arah kebaikan petunjuk bukan petunjuknya kalau petunjuknya itu hidayah tapi kalau Taufik itu arah kebaikan menuntun ke arah kebaikan wabilahit Taufik walhidayah nah biasanya dua-dua dua kalimah ini disatukan biasanya antara Taufik dan hidayah jadi Habib Taufik itu namanya juga ya sebenarnya harus dia memberikan petunjuk yang baik kepada semua umat umat islam ataupun muslim nah ini kan kan mas Muhammad Taufik ini kan yang mau menjalankan misinya serta visi beliau sesuai dengan nama yang Allah amanahkan kepada kedua orang tua beliau supaya benar-benar menjalankan misi untuk memberitahu memberi petunjuk yang hak yang batil yang batil beliau juga seorang yang sangat-sangat jenius yang bisa memilah dan memilih mana yang pantas dan mana yang tidak pantas beliau juga sering mengomentari mas Muhammad Taufik itu ya video-video kami Alhamdulillah menerusuhunkan terima kasih Jazakallah dengan juga tidak pernah latah menyampaikan antum aneh ente yang dengan keindonesian betul sesuai dengan channel keislaman keindonesia saya sudah begitu saya dimana-mana antum bagaimana antum ente aneh ente aneh saya tidak pernah susah orang orang jawa panjenen kalau di medera saya ben ben nah bule atau kaule kaule sampean panjenen saya aku itu saja kami sampean semua dengan sedoyo kadinto dan sebagainya jadi biasa-biasa saja tidak usah terlalu kearap-arapan kalau memang ada yang mau belajar berbahasa arab ana anti antuma antum wma hun ya hum iya hum huna dan seterusnya ana mahnung ya monggo terserah panjenen tapi kalau saya secara pribadi karena sesuai dengan channelnya kan muhammad taufik underskot keislaman underskot keindonesian ya saya ikut panjen dengan gak apa-apa kan muhammad taufik sama-sama kita tidak boleh sombong jangan menilai orang itu kelihatannya jangan begitu gak bisa layak riful wali illal wali tidak mengerti tidak tahu seorang wali kecuali dia sendiri seorang wali jadi semua ada resonansi frekuensi ya yang sama jadi jika ada perkumpulan pertemuan jamaah disitu frekuensi pemikirannya sama maka turunlah rahmat Allah dari dimensi langit tertinggi sehingga melingkupi suasana tersebut menjadi aman nyaman damai tenang membahagiakan menyejukkan hati dan fikiran itulah itulah yang namanya surga surga itu fasilitasnya Allah yang menyediakan tapi kita bisa menciptakan tolong jangan dimakan mentah informasi ini surga itu Allah yang menyediakan fasilitasnya manusia atau kita semua bisa menciptakan surga itu baik eksternal ataupun internal eksternal di luar tubuh kita ada jam iyah ya kita berada di suatu tempat yang sejuk nyaman aman terus dalam internal hati dan fikiran kita ini kita bisa menenangkan dengan cara wikur Allah ala'lilillahi tatma'in lukulu ingat Allah ingat Tuhan semesta alam bersyukur bertahakur bertafakur jadi surga itu bisa kita ciptakan neraka juga begitu hakikatnya Allah yang menyediakan semua fasilitasnya antara channel karma 212 dengan channel taufik underscore keislaman underscore keindonesiaan ini frekuensinya sama sama seperti Gus Hasan sama seperti Syed Muhsin sama jadi inilah bagian daripada usaha untuk menciptakan suasana surgawi dalam diri kita masing-masing dalam lingkungan kita masing-masing jadi Kang Muhammad Taufik juga bagian daripada orang yang berjuang untuk kebahagiaan tidak hanya dirinya sendiri tapi untuk sesamanya sesuai dengan Sada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ketika kalian melewati taman-taman surga maka mampirlah singgahlah Rasulullah ditanya apa taman surga itu ya Rasulullah Rasulullah menjawab tempat pertemuan berkumpulan membahas tentang keilmuan membahas tentang kitab-kitab Allah membahas tentang ayat-ayat Allah yang tercipta ataupun terfirman ayat kauliah dan ayat kauniah inilah surga Surga Rasulullah sampaikan jadi kalau ada masjid-masjid ta'lim yasinan tahlilan libaan perkumpulan bahsul masail itu semua adalah bagian dari suasana surga yang diciptakan oleh manusia itu sendiri jadi yang menciptakan surga itu adalah manusia yang menyediakan fasilitasnya adalah Allah yang maha kuasa dan juga channel-channel yang dibangun oleh kawan-kawan kita itu patut kita dukung orang yang mempunyai frekuensi pemikiran resonansi yang sama maka terkumpul di satu tempat channel itu kalau channel itu isinya channel yang menghujat para kiai para kiai para ustad para ajangan tuan guru itu bagus tangku diujat dia kamu melihat di situ nah biasanya seperti itu ini sudah alamiah ilmiah para pemirsa dan pendengar sekalian berikutnya adalah beliau usul nomor nomor khas lenang statement atau pendapat yang disampaikan oleh kiai yaji hidrus romli yang menyampaikan bahwa semua orang kafir itu adalah harbi kalau menurut saya tidak sebagaimana telah kita pahami bahwa kafir itu ada empat kafir harbi ya kafir limbi kafir muahad dan kafir mustaqman kata-kata kafir itu sendiri harus perlu dibahas lebih teliti dan celi kafir itu tarik ke etimologi bahasa kafir itu orang ini dalam ingkar tidak percaya atas apa yang disampaikan oleh rasulullah s.a.w. dari tuhan rasulullah itu namanya kafir kafir sendiri dibagi menjadi dua ada yang ahli kitab dan ada yang musyrik dari kalangan musyrik ada musyrikin dan ahli kitab ahli kitab yahudi nasrani itu bisa dikatakan sebagai kafir tapi kafir disini kalau menurut saya tidak perlu dibahas terlalu panjang lebar atau terlalu ruwet dan rumit intinya adalah begini setiap agama di luar islam jika dia tidak mengusui mengganggu yah darah herta wanita yah dan keamanan umat islam makanya dia tidak bisa dikatakan sebagai kafirin yang dolin dan alam untuk ini kelihatan aneh ini jangan di terima langsung coba kita resapi dulu apa yang saya sampaikan ini bahkan ketika kita khutbah jumlahan itu ada doa yang wajib dibaca Allahum magfir siapa mu'minin mu'minat itu lebih dahulu mu'minin mu'minat daripada muslimin muslimat sebenarnya karena orang-orang yang mu'min sebelum datangnya islam yang dibawa oleh nabi ibrahim alaih salam diteruskan oleh rasulullah salam itu semuanya juga mu'minin mu'minat mereka beriman kepada Tuhan kepada kehidupan yang akan datang setelah kematian itu namanya mu'min dan mereka juga berhak untuk masuk surga tidak perlu takut menghadapi kenyataan hidup setelah kematian selesai selesai indikah itu kesehatan sendiri ada dua ayat dalam dua surat di dalam Al-Quran yang dua ayat itu tidak pernah dimansuh oleh ayat manapun walaupun selevel inad dina indallahu islam itu sendiri bahkan inad dina indallahu islam itu sendiri mendukungnya melengkapi pemahaman tentang dua ayat ini mana ayatnya saya sebenarnya sudah hafal ayatnya cuma daripada jeneng yang nanti tidak percaya dikira saya ini ngomong doang bualan belaka ini saya bukakan ini namanya kan ya mengaji bersama di surat Al-Baqoroh ayat 62 jeneng yang nanti buka sendiri di rumah dan surat Al-Baqoroh ayat 69 redaksinya tidak sama persis tapi mirip intinya sama nah ini yang surat Al-Baqoroh sama-sama 60 ya 62 dan 69 surat Al-Baqoroh ayat 62 definisinya adalah barang siapa amanah beriman wilayah kepada Allah waliyamil akhir dan hari akhir kehidupan setelah kematian dan dia mau berbuat baik maka bagi mereka itu ada pahala indarobihim di sisi Tuhan mereka dan mereka tidak perlu takut dan tidak perlu susah dalam kehidupannya saat ini dan nanti ini yang dikau bukan saya ada referensinya ada datanya data utamanya adalah dari kitab suci Al-Quran kita jadi ketika kita melihat kenyataan sekarang ini yang masuk surga memiliki rumah mewah memiliki harta berlimpah hidupnya seberba berkecukupan mobilnya juga mobil kelas mewah keluarganya juga bahagia agamanya tapi bukan Islam ala kita tapi kok mereka juga berbahagia ya inilah sepat keadilan Allah karena mereka berbuat baik selain percaya adanya Tuhan dalam manifestasi apa terserah wah itu Tuhan gusti Allah gusti akaryo jagad yahweh atau gusti kamur beng dumadi sambian widi wasa dan sepertinya itu Tuhan yang menciptakan sebagai maha yang paling memaha segalanya di seluruh alam semesta ini dengan bahasa apapun rokat apapun polisan manapun pokoknya Tuhan sang yang wenang sang yang agung dan sebagainya sama seperti Asmaul Husna 99 kalau dalam ajaran kita jadi justru fakta yang dapat kita terima saat ini adalah negara yang paling bahagia di dunia ini justru diraih oleh negara-negara yang muslim semisal Polandia Denmark Denmark Swiss Belanda bahkan termasuk Israel Israel itu adalah negara paling bahagia di dunia penduduknya padahal mayoritas mereka adalah bukan muslim seperti kita lah ini bagaimana mana sifat keadilan Allah ya itulah sifat keadilan Allah Jerman Amerika Belanda Rusia Korea negara-negara yang bahagia mereka surganya di dunia ini sampai nganti wal yaumil akhir mereka apakah percaya dengan yaumil akhir atau akhir percaya cuma beda beda paham saja kalau kita ini kan akhirat kan setelah dunia ini habis semua tuntas habis tidak tersisa lalu akan digelar lagi seperti wayang ya pentas wayang yang kedua setelah mati bangkit dari bumi menjungul tumbuh lagi ini kan pemahaman kita dari Asyariah dan Maturidiyah harus menawal jamaah tapi kalau menurut pemahaman mereka enggak kiamat itu reenggarnasi itu tapi yang namanya akhir kehidupan setelah kematian mati hidup di bumi kita ini kita ini akan mati hidup mati hidup di bumi ini sekarang ini bisa menjadi akhirat bagi orang yang sudah meninggal pada masa lalu dan akhirat kita adalah nanti setelah kita meninggal dunia terus berputar hidup ini mungkin dengan jiwa yang sama dan ada yang beda dengan raga yang beda namun jiwanya sama jadi ini kita tidak boleh membencih mereka asalkan mereka orang Yahudi Nasrani Musyidim tidak memusuhi kita mereka berada dalam jaminan keamanan dunia bahwa di Indonesia pun dijamin setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing dilindungi oleh undang-undang kita tinggal kita berfasta bikul khawat bel musaroah ya ilah ma'firoh wa jannah jadi tidak boleh mengganggu satu sama lain kecuali benar-benar yang memperlihatkan permusuhannya terhadap Islam nah itu tidak masuk dalam kategori termasuk Paul Zan yang mungsi ya pergi dari Indonesia Paul Zan dia itu selain memusuhi umat Islam juga melecehkan simbol-simbol Islam seperti di Denmark seperti di Belanda itu tapi kalau hanya sekedar mengkritisi itu tidak apa-apa misalkan ya selevel wanita Ibrahim Zafuddin Ibrahim ketemu dengan saya yang seorang bisa kembang kita diskus sudah dialog tentang islaman keindonesiaan insyaallah akan ketemu nanti kita akan saling menghargai satu sama lain tetap bermusatabah berlomba-lomba untuk perbaikan antar sesana pemeluk tempat beragama jadi di Indonesia ini apakah orang Buddha orang Hindu Katolik Protestan ya Kong Ucu juga masuk surga masuk surga sesuai dengan keyakinannya masing-masing asalkan mereka tidak mengusuhi kita jadi apa yang disampaikan oleh G.H.I. Dusremli itu mungkin bentuk padat pendeknya saja kalau dijabarkan panjang lebarnya ya mungkin mungkin dia bisa sama persepsinya seperti saya jadi mungkin beliau terlalu ekstrim ya wah semua orang-orang kafir dan musli jangan mengatakan seperti itu saat ini kalau dulu ya ini ada penjamin keamanan Dewan Keamanan PBB dan setiap negara semuanya punya konstitusi ya masing-masing dalam melindungi warga negaranya kalau dalam kondisi perang oke kalau dalam kondisi aman damai ya gak perlu sama dengan perintah masukkan bola ke dalam gol lawan itu kalau pas bertanding main sepak bola maka tendanglah bola itu itu pas main sepak bola kalau gak main sepak bola kalau menandang bal ada perintah bahwa setiap bola itu harus ditendah masuk ke dalam kawan lawan orang-orang kafir itu harus kita sadarkan semua harus kita musli keliru kawan tidak seperti itu mereka itu saudara kita non-muslim suasana perang oke suasana damai enggak suasana main sepak bola resmi oke perintah tendang semua lawan tendang masuk ke tapi kalau di luar pertandingan lelah apa gila kok jadi perintah ayat itu sesuaikan dengan suasana situasi dan kondisi jadi tidak boleh digebel bunuh setiap orang kafir dimanapun kamu temui tapi itu enggak suasana enggak suasana sama dengan ceramah yang disampaikan oleh habib perayaan yang berbahasa madura yang melegal tidak hanya habib perayaan habib mudabira ustad ilang al-lifari habib bahar bin sumed habib badi bin sumed itu semua kita tegas kepada semua orang 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 kamu kecerahan dihadapin orang muslim kalau kamu ngomong begitu dia tidak pernah orang menajah kamu berani tidak seperti itu mereka orang orang desa ikut pengajian kamu itu untuk ngaji belajar agama kamu pernah tambah sampan bisu itu tidak pada tempatnya itu asidak wal kufar itu tidak seperti itu tegas itu tidak seperti itu Rasulullah pernah tegas tapi dalam enggak semua suasana disamakan seperti itu enggak enggak boleh jadi orang-orang kafir ya baik itu dingbi ataupun mustaqman atau mu'ahad itu mereka semua akan masuk surga sesuai dengan keyakinannya masing-masing ada pun yang harbi yang memerangi kita inilah yang tidak ada jaminan hidup bahagia di dunia karena di dalam hatinya itu penuh dengan rasa iri dengi dendam ini membunuh kita tapi kalau mustaqman mu'ahad dan rimi ya mereka gamai dan berikutnya adalah surat al-ma'idah ayat 69 moga diingat-ingat yang pertama adalah surat al-baborah ayat 62 dan yang kedua adalah surat al-ma'idah ayat 69 bunyi ayatnya seperti ini orang-orang yang beriman dan orang-orang yang memeluk agama yahudi dan orang-orang yang memeluk agama-agama terdahulu Hindu Buddha Kapitayan Kaharingan Kejawen dan orang-orang yang memeluk agama nasarani baik katolik protestan ataupun ortodok Yunani Ibti Ethiopia Rusia Anglika man barang siapa amanah beriman bilaik kepada Allah waliyamil akhiri dan adanya kehidupan setelah kenakian akhirat wa'amayah soalikan dan dia berbuat baik falahofun maka tidak ada rasa takut alehim atas mereka walahum dan mereka tidak perlu yahazanuna bersusah susah dalam hidupnya baik di dunia sampai ke akhiratnya Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya imin hum wal amwat dua ayat ya dalam dua surat ini tidak pernah dinasah dihapus oleh ayat manapun atau hadis apapun jadi supaya kita enak hidupnya jangan mulai musuh baik kalau berdakwah oke gak apa-apa sampaikan adakan diskusi lintas agama ya ada pakarnya saya akan ustad mantan pendeta ustad marahim ali dan semuanya mau gak apa-apa diskusi terbuka tentang konsep ketuhanan konsep yaumul akhir kehidupan setelah kematian dan lain-lain jadi intinya ketika kita berdoa Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minia wal minat itu kan juga mendoakan mereka mereka juga lah ilah ilah cuma bedanya ada Adam Rasulullah Idris Rasulullah Hud Rasulullah dan sebagainya sampai la ilah Allah Muhammad Rasulullah ketika ada yang menyekutukan Tuhan ya itu masuk dalam kategori musyrikin misalkan menuhankan selain Allah misalkan itu kategori musyrikin di dalam kitab-kitab klasik ya kitab-kitab kuning kita memang ada kalau musyrikin itu aslin paslam masuk Islam maka kamu akan dilindungi tapi kalau tidak mahasis Islam bagaimana penyakitnya cuma dua diperani atau mati itu dalam hukum fikih klasik kita tapi kalau hukum fikih kompilasi hukum Islam sekarang ini tidak seperti itu mereka tetap kita dakwai terus kita sadarkan terus jangan sampai ada setitik rasa benci kepada mereka sayang mereka tetap ada diskusi terbuka sekarang sekarang sudah zaman atau era keterdugaan mari kita terduga bersama oleh sebab itu inilah yang saya sampaikan atas usul dari kammas Muhammad Taufik dalam channel Taufik underscored keislaman underscored keindonesiaan atas ucapan dari Kiai Haji Idris Romli dari Jember yang saya terangkan langsung saya ambilkan dari sumber utama yaitu Quran tidak saya ambilkan dari kitab masab atau kitab sejarah atau kitab fikih kitab asawuf tidak dan maknanya jelas tidak perlu ditafsiri yang ngelonek-ngelonek tidak perlu tafsir atau bari tafsir munir tafsir al-miqbas ya tafsir jalal tidak perlu sudah jelas kadang ada ayat yang muhammat dan ada pula mustabihat ayat yang sudah muhammat jelas itu ya kita boleh langsung menyampaikan kepada umat cuma pembahasan panjang lebaran saja yang mungkin ada perbedaan antara saya dengan Kiai Haji Idris Romli kalau saya menurut saya gampang pokoknya non-muslim yang tidak memusri umat islam tidak memerangi islam tidak melecehkan simul-sibul islam maka dia juga berdak masuk surga sesuai dengan keyakinannya masing-masing enak ya enak kan simple praktis demikian sekali lagi terima kasih kan mas muhammad taufik bukan habib taufik bin aduk kodha segaf kan mas muhammad taufik semoga channel pandai dengan berkah channel pandai dengan semakin banyak subscribernya demikian wallahu a'lam bis sahab akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati